Permasalahan motor Bipop ini berbet ya teman-teman Apalagi saat dihidupkan digas itu dia delay Jadi seperti ini, ayo mas bisa dihidupkan dulu Nah, itu ya Bisa didengarkan teman-teman, nah itu Tuh ya, begitu digas jalan langsung mati Tuh, digas lagi mati Oke, nah jadi Motor ini kendalanya saat digas Dia mati ya teman-teman Tadi sudah bisa dilihat Nah, penyakitnya ada di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman subscriber semuanya Semoga di kesempatan kali ini Kita masih diberikan kesehatan, mulai rezeki Dan juga dalam dundungan Tuhan yang maha isya Amin Yang sedang sakit, saya doakan cepat sembuh ya teman-teman Dan kita pokoknya tetap semangat dalam bekerja Nah, kali ini kita akan memperbaiki Honda Bipop Permasalahan motor Bipop ini berbet ya teman-teman Apalagi saat dihidupkan digas itu Dia delay Jadi seperti ini Ayo mas, bisa dihidupkan dulu Nah, tuh ya Bisa didengarkan teman-teman Nah, itu Tuh ya Begitu digas jalan langsung mati Nah, tuh digas lagi mati Oke Nah, jadi Motor ini kendalanya saat digas Dia mati ya teman-teman Tadi sudah bisa dilihat Nah, penyakitnya ada di mana Mari kita lihat Kita akan cek satu persatu Kita mulai dari cek Menggunakan alat scanner ini ya teman-teman Nah, ini ya Ini adalah alat-alat kita untuk penanganan motor injeksi Tanpa alat scanner ini Kita tentunya akan lebih lambat dalam menangani motor injeksi teman-teman Dengan menggunakan alat ini Kita lebih cepat mengetahui di mana titik permasalahannya Nah, scanner sudah hidup Sekarang kita cek Kita pilih Diagnoksa Oke, kita pilih motornya Honda Nah, kemudian kita pilih auto scan aja teman-teman ya Nah, itu yang di bawah itu auto scan Oke Biar cepat PCM FE Nah, menghubungkan dengan member ECU Di sini yang pertama Ada informasi ECU Pembacaan tampilan data Penguncian data Membaca kode kerusakan Menghapus kode kerusakan Penyesuaian atau penyetelan Nah, ini yang utama itu adalah Membaca kode kerusakan Karena kita akan mencari di mana sih titik permasalahannya Ayo mas, kita klik OK Membaca kode kerusakan Nah, itu membaca tampilan DTC Dan yang kedua Kode VOL atau riwayat ya Nah, ini kita pilih yang atas teman-teman Membaca Pembacaan atau tampilan DTC Kita cek riwayatnya Apa? Nah, di sini keterangannya Tidak ada kode kerusakan terbaca Nah, untuk sementara Kita simpulkan Berdasarkan alat scanner ini Untuk riwayat itu tidak ada ya teman-teman Dan untuk sensor-sensor itu Tidak ada mengalami kerusakan Masih bagus Nah, oke Berarti scanner dimatikan dulu mas Sekarang kita pindah Untuk Untuk tekanan full pump ya Oh ya Jadi, sebelum kita pindah Untuk tekanan full pump Kita cek dahulu Tutup busi seperti apa Businya seperti apa Nah, seandainya tutup busi Dan businya itu bagus Kita pindah untuk yang tekanan full pump Atau rotak ini ya Ini bekasnya telah sepertinya Pernah dibuka nih teman-teman Mungkin dulunya pernah diganti Atau bagaimana Atau dibersihkan Nah, ini kita cek tekanan full pumpnya Tadi pertama sudah kita cek Riwayat menggunakan scanner G-DEC ini Tidak ada masalah Nah, sekarang Kita akan cek tekanan full pumpnya Berapa ya? Seandainya nanti Tekanan full pump ini Menyentuh di angka 40 Nah, itu ya 40 PSI Yang berwarna merah Nah, ini 40 PSI ini Nah, itu ya Berarti tandanya bagus teman-teman Bila Jarm itu menunjukkan Di bawah angka 40 Berarti tandanya ada masalah Nah, sekarang Bisa kita buktikan Kucing kontak kita on-kan Berapakah tekanannya? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri Tekanannya hanya mencapai 20 PSI Ya Jadi setengahnya dari batas normal Kita cek lagi Kontak lagi Nah, itu ya Normalnya dia 40 PSI Atau garis 40 Yang berwarna merah itu ya Karena ada keterangannya PSI Seandainya dia normal Harus diangka 40 Kita cek Nah, lihat ya teman-teman Ternyata Dia hanya menyentuh di angka 20 Dan hal ini Sudah bisa dipastikan Rotak atau full pump itu Mengalami kendala Caranya bagaimana? Nanti akan kita buka Akan kita ganti yang baru Iya, mas? Karena tekanan full pumpnya itu Melemah ya teman-teman Makanya Dia tidak kuat Dalam pengiriman bahan bakar Menuju nozzle Akhirnya Saat digas Dia merebet Nah, ini Akan kita buka Full pumpnya Rotaknya Nanti akan kita ganti yang baru Rotak sudah kita lepas ya teman-teman Nah, ini akan kita pasang Menggunakan rotak yang baru Nah, kenapa kita memilih produk ini? Karena Kalau seandainya asli Itu harus satu set teman-teman Tapi kalau untuk yang merk lain Dia bisa Cuman rotaknya saja Dan kalau rotaknya ini Tentu harganya dia lebih murah Tapi kalau yang asli Dia harus beli satu set full pump Dan tentunya harganya ya cukup Lumayan Jadi selera teman-teman ya Atau selera konsumen Terserah bagaimana Mau mengganti yang asli Yaitu harus satu set Harganya Mahal Kalau ini Kita ganti yang dalamnya saja Atau rotaknya saja Harganya lebih murah Dan ini kebetulan konsumennya Karena dananya masih Minim Makanya dia memilih Untuk ganti rotaknya saja Jangan lupa Bagian-bagiannya ini Kita bersihkan ya teman-teman Kita semprot Menggunakan angin Biar tidak Menempel kotorannya Iya kita Cek juga Seperti apa filternya Dan ini filternya Sepertinya masih bagus Dan layak pakai Nanti akan kita semprot juga ya Sedikit saja kotoran Tapi Kalau emang teman-teman Menginginkan Nanti Ya Bagus Tidak ada masalah Nah Cara pengecekan Filter bagus atau tidak itu Saat masih ada Bensinnya Itu kita press seperti ini Kalau dia warnanya masih bagus Berwarna bensin Berarti filter masih bagus Teman-teman Tapi kalau seandainya Warnanya dia udah Hitam Hitam pekat Itu tandanya Filter minta ganti Yang baru Nah ini Rotak sudah kita pasang Menggunakan yang baru Nanti akan kita Tes Seperti apa hasilnya Nah dalam penghapalan kabel Kalau teman-teman lupa Itu bisa seperti ini Patokannya Hitam Merah Hitam Merah Jadi yang hitam Merah ini dari Rotak Dan dua lagi Hitam Merah dari Pelampung Hitam Merah Hitam dari Rotak Merah dari Rotak Dan ini sebelahnya lagi Nanti hitam Dan sebelahnya lagi Nanti merah Nah Jadi selang-seling ya Teman-teman Nah jadi seperti ini Hitam Merah Hitam Merah Hitam pertama Di Rotak Merah pertama Dari Rotak Hitam yang kedua Dari Pelampung Merah yang kedua Dari Pelampung Nah jadi seperti itu ya Kalau seandainya teman-teman Lupa Nah sebelum filter ini dipasang Harus kita perhatikan ya Disini ada seal Nah ini ya Ini sealnya Harus kita pasang Jangan sampai tidak terpasang Karena ini adalah untuk Menjaga terjadinya kotoran Yang masuk ke dalam filter ini Harus terpasang ya teman-teman Seal Filternya Nah jadi seperti itu Kalau sudah terpasang semua Saatnya dipasang Ke dalam tanki teman-teman Nah oke ya teman-teman Jadi Tadi Rotak sudah kita ganti yang baru ya Nanti akan kita cek lagi Berapa ukuran tekanannya Kalau seandainya dia di angka 40 Berarti dia normal Ya Ini Rotak baru Kontak kita hidupkan Satu Dua Tiga Nah mantap jiwa teman-teman Sekali lagi Satu Dua Tiga Kunci kontak kita on kan Nah Bisa dilihat teman-teman ya Ini Rotak Tandanya Bagus Tekanan full pump Yang menuju ke dalam nozzle Bagus Nah sekarang saatnya kita tes Ya Sebelum kita tes Kita pasang dahulu Ini ya Yuk kita tes Oke teman-teman Alangkah baiknya Sebelum motor kita hidupkan Kita reset dahulu ya Melalui Soket DLC Nah Ini tadi Sudah kita reset Dan sekarang saatnya Di depan ya teman-teman Kenapa harus di reset Agar semuanya Dalam terkondisi Bagus dan normal Nah yuk mas Kita hidupkan Karena tadi sudah kita reset dahulu ya Nah Teman-teman bisa lihat sendiri Saat putaran gas Di player-player Ya Gasnya di player-player ini Teman-teman bisa lihat sendiri Tidak ada terjadi Kendala berebet Nah Bisa lihat lagi nih Oke Nah Bisa lihat ya teman-teman Berebetnya Sudah hilang Hilang total Jadi permasalahan Di motor ini tadi Adalah Di bagian Full pumpnya Tekanan rotaknya itu Melemah ya teman-teman Aturan Tekanan itu Sekitar 40an PSI Tapi ini Hanya sekitar 20 PSI Nah Jadi tandanya Tekanan full pumpnya itu Melemah ya teman-teman Oke Untuk teman-teman yang memiliki Kendaraan injeksi Itu harus dicek Satu persatu ya Pertama Kalau teman-teman tidak memiliki scanner Yang harus dicek Pertama adalah busi Kedua Tutup busi Itu adalah Ilmu dasar teman-teman Nah Seandainya teman-teman Sudah memeriksa Tutup busi dan busi ya Tidak ada masalah Tapi motor masih berebet Bisa dibawa ke bengkel terdekat Nah Dan bisa juga dicek Di bagian scanner Menggunakan alat scanner Menggunakan G-deck ini ya Atau bisa Alat scanner yang lainnya Kita cek Riwayatnya Seperti apa Apakah ada riwayat Tidak Kalau saat ini tidak ada riwayat Bisa pindah ke dalam Tengki Kita cek Tekanan full pumpnya Nah Oke teman-teman Semoga video singkat ini Bermanfaat tuh Teman-teman semuanya Khususnya diri saya sendiri Saya ucapkan terima kasih banyak Waktunya Bagi yang suka dengan video ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa juga Tekan loncengnya Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Saya iri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!